Baik, kita mulai saja karena setelah jam 8 masih ada kudiah enggak, Dik? Jadwal kalian? Sudah ada, Dik. Sudah ada ya? Oke, kita selesaikan sampai selesai ya kalau gitu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik semester 1. Kita bertemu lagi di mata kuliah Embryologi yang pada pagi hari ini akan kita bahas tema atau topik tentang gametogenesis 1. Berarti kalau kita berbicara gametogenesis adalah proses pembentukan gamet, baik itu pada pejantan maupun pada dina. Nah, ini kalau kita lihat gambaran yang kamu lihat di layar, ini adalah gambar struktur organ reproduksi pada bul atau pada sapi jantan. kalau bahasanya kita gedungkaran hewan, sapi itu bukan ketel, sapi jantan itu bukan ketel, tapi bul. Semua jenis sapi jantan kita sebut dengan bul. Sedangkan sapi potong betina kita sebut dengan ketel, sapi perah betina kita sebut dengan kau. istilahnya ya. Nah, ini pada bul ini kalau kita lihat, ini adalah struktur dari dalam sampai luar. Dari gamet utama yang disebut dengan testis, sampai saluran-saluran menyertainya sampai organ terluar yang disebut dengan penis. Jadi memang ini strukturnya yang mungkin semua spesies akan berbeda. Seperti contohnya, kalau kita lihat manusia, limata, gajah, itu jenis saluran reproduksinya, itu terutama di bagian penisnya dan uretranya, itu hanya bisa terisi oleh kampung-kampung pembuluh darah, sehingga dia hanya bisa membesar. Pada saat ereksi atau pada saat proses netting atau perkawinan, sebelum berkawin, pasti si pejatan tersebut akan membesar penis dan uretranya. Tapi berbeda dengan pada sapi atau pada hewan-hewan lainnya, kambing, domba, babi. Nah, itu jenis uretra dan penisnya itu ada bagian yang disebut dengan sigmoid fleksura atau fleksura sigmoidea. Jadi pada sapi, kambing, domba, itu nggak bisa membesar penis dan uretranya, tapi bisa memanjang. Ada lekukan ini ya, kalau kamu lihat ya, ada lekukan berbentuk S ini ya. Ini yang menciri khas, yang menciri khas pada sapi, kambing, domba, babi. Jadi ketika dia mau proses perkawinan, memasukkan organ reproduksinya ke organ reproduksi betina, dia akan tidak mengalami proses pembesaran yang diisi oleh pembuluh darah, tapi dia langsung bisa menjulurkan bagian fleksura sigmoidanya ini keluar. Dan setelah dia mating atau kawin, dia akan masuk kembali. Itu yang masih dikasih pada bul salah satunya ya. Oke, nah ini perbagian kamu bisa lihat, pabrik utamanya ada di sini, ada di testis ini ya. Nah, di testis ada satu pasang atau dua organ, yang di dalamnya ada tubulus seminiferus, yang kemarin sudah kita praktikumkan. Lalu dibungkus oleh skrotum di sini, yang di mana skrotum ini fungsi selain untuk pelindung fisik, juga fungsi sebagai termoregulator. Apa itu termoregulator? Di mana ketika si tubulus seminiferus atau testis ini, itu butuh kondisi hangat untuk proses spermatogenesis berjalan dengan baik. di mana ketika suhu lingkungan hewan, gul atau kambing, dombas, anjing, kucing, itu kondisi lingkungannya dingin, otomatis skrotum ini akan melaksanakan tugasnya sebagai termoregulator. Akan mencoba mencari sumber panas agar testis ini tetap hangat. Di mana sumber panas terdekat? Sumber panas terdekat ada di tubuhnya. Tubuh hewan ini kan berdarah panas karena bukan reptil. Ini berdarah panas sehingga ketika suhu lingkungan dingin, terjadi kontraksi skrotum dan testis akan mendekatkan diri melalui skrotum ke bagian tubuhnya. di sini ya, ke arah sini ya. Makanya kalau buyonannya ya, kalau pas dingin, testisnya mengkeret ya, kalau bahasa Jawa ya, testisnya mengkeret. Itu bukan hal yang aneh, itu ada alasan ilmiahnya. Karena memang testis terharus dalam keadaan hangat. pun juga sama ketika suhu lingkungan terlampau panas atau suhu tubuhnya ini mengalami feblis atau demam, sapi, kambing, dombas, anjing, kucing mengalami demam, suhunya di atas rata-rata, otomatis skrotum juga akan melakukan tugasnya sebagai termolaborator, yaitu menurunkan suhu testis. Dengan cara apa? Menjauhkan. Dia akan melalami relaksasi. Testisnya kendur, turun ke bawah. Itu bukan tanpa alasan. Jadi, salah satu uji fertilitas, uji kejantanan pada sapi, misalkan kamu nanti disuruh di tempat kerjamu untuk dokter, tolong carikan lima pejantan sapi unggul untuk kami gunakan di semenya untuk kawin buatan, ibe, peku. Kamu disuruh nyari di Australia, misalkan sapi perah di sana. Di sana pas, bukan musim panas, tapi musim dingin. Lalu kalian lihat testisnya. Kalau ada testisnya dia ngelondoi jatuh ke bawah terus, sedangkan teman-temannya itu naik ke atas, yang ngelondoi jangan dipilih. Berarti ada masalah di skrotumnya. Atau ada masalah justru di testisnya. Jadi memang ada salah satu parameter yang bisa diperkenalkan. Oke, jadi ini pabrik utamanya testis, di dalamnya gatuh pulus-tubulus, stemming virus banyak, ratusan jumlahnya. Lalu proses spermatogonisis ada di sini, sampai terjadi spermatogonia yang imager, spermatzoa yang imager, belum matang, tapi sudah kompak strukturnya, sudah punya kepala, leher, dan ekor spermatogonia. Lalu diarahkan, didorong. Siapa yang mendorong? Ya spermatogonia yang lain. Jadi bisa dibayangkan, ada satu pabrik, dia memproduksi spermatogonia, dan spermatogonia belum bisa bergerak. padahal dia harus masuk ke saluran berikutnya, saluran berikutnya, agar nanti proses ejangkulasi bisa terjadi. Gimana kok bisa dia terdorong, terdorong, atau bergerak ke saluran berikutnya, berikutnya, ya didorong oleh spermatogonia baru yang terbentuk. Kan spermatogonia terus-terusan ya terbentuk, simultan. Yang sudah terbentuk, akan terdorong oleh sebelumnya, setelahnya, setelahnya, setelahnya terus, sampai ke arah saluran pertama, yaitu rete testis. Ini harus diperhatikan ya, ini dari muna embriologi, dilanjutkan dengan mata kuliah, fisiologi, teknologi, reproduksi, dilanjutkan lagi dengan mata kuliah, kebidahan dan kemahasiran, pasti ini terus-terus diulas. Artinya, kita, kalian harus hafal urut-urutannya dari dalam, keluar, atau sebagainya. Oke, jadi saluran pertama disebut dengan apa? Rete testis. Ya, saluran pertama kali setelah keluar dari tubulus semibarus. Itu disebut dengan rete testis. Lalu setelah dari rete testis, masuk ke mana dok? Masuk ke epididimis. Ada tiga bagian daripada epididimis, yaitu kauda epididimis, kaput epididimis, dan korpus epididimis. Ya, ada tiga bagian di sana. Di mana ada istilah kaput dan kauda di sana. Dan di sini ditampung pertama kali spermatozoa dalam jumlah banyak. Oke. Oke, setelah melalami masuk ke saluran epididimis, berikutnya spermatozoa tadi yang masih belum bergerak, dia akan terdorong ke saluran berikutnya disebut dengan vas deferens. Ya. Oke. Jadi urutannya tadi, saya ulangi. Ada tubulus semibarus, tempat memproduksi, masuk ke rete testis. Setelah rete testis, masuk ke vas deferens. Sorry, ada yang terlewat. Vas deferens. Dari vas deferens masuk ke epididimis. Dari epididimis masuk ke vas deferens. Nah, di vas deferens inilah mulai spermatozoa dilumuri atau ditambahi cairan aksesoris. Nah, otomatis ketika ada media, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika spermatozoa yang belum bergerak ditambahi media, otomatis dia mulai bergerak di vas deferens ini. Nah, di vas deferens pun akan terjadi proses nanti yang seperti dengan kapasitasi pertama, pendewasaan spermatozoa pertama. Nah, pun juga ketika di vas deferens ini, ketika jumlahnya sudah maksimal, syaraf akan memerintahkan si pejantan ini untuk mengalami proses yang namanya ereksi dan pengeluaran yang disebut dengan ejakulasi. Jadi, kalau sudah menumpuk, kalau enggak dikeluarkan, otomatis dia akan keluar sendiri. Jadi, kalau ada pejantan, sudah di atas satu tahun, kalau pada sapi, sapi kan minimal dewasa kelamin itu satu tahun. Kalau dua tahun, tiga tahun, enggak ada tanda-tanda dia ereksi maupun ejakulasi, pasti akan bermasalah pejantan tersebut. Oke, vas deferens. Nah, dari vas deferens berikutnya akan dialirkan ke mana? Akan dialirkan ke sini. U-re-tra. Ini kan vas deferens ya. Ini vas deferens. Ada bagian yang besar disebut dengan ampula. Di sini ya. Ampula vas deferens ini. Tempat berkumpulnya spermatozoa yang mulai dilumuri oleh cairan aksesoris dari kelenjar aksesoris. Mana dok kelenjar aksesoris? Ini. Vesicula seminalis. Mana lagi dok? Pros tat. Mana lagi dok? Kelenjar koper. Nah, ini tiga kelenjar aksesoris yang ada pada hewan. Yang setiap hewan bisa berkembang salah satu dan yang lain enggak berkembang. Ini pada sapi. Berarti coba dilihat. Yang berkembang ada kelenjar apa, adik? Ada yang bisa menyebutkan. Di sini ada tanda panahnya jelas. Dika, dui. Pada sapi yang berkembang apa? Kelenjar apa? Aksesorisnya. Dika, dui. Dika, dui. Okta, fianti. Kelihatan nih? Ada panah-panahnya. Ada tiga panah yang menunjukkan tiga kelenjar itu. Yang warnanya pink semua. Yang paling besar? Kelenjar apa? Kelenjar. Seminis vesicles. Ok. Jangan malu. Dika, dui. Yang paling besar adalah kelenjar vesicula seminalis. Atau seminal vesicle. Bahasa menulisannya vesicula seminalis. Ini yang berkembang. Artinya, prostatnya tidak berkembang. Dan kopernya pun juga tidak berkembang. Fungsinya ada, tapi tidak maksimal. Sedangkan vesicula seminalis di sini ada fungsinya yang maksimal. Berbeda halnya dengan anjing kucing. Kalau anjing kucing yang berkembang apa? Kelenjar prostatnya. Pada manusia yang mana yang berkembang? Kelenjar prostat. Sama. Makanya ya, kalau sudah dewasa, Kalau kalian nanti kemagang di klinik, Salah satu problem pada anjing kucing jantan Sudah berumur di atas 10 tahun. Pasti ada problem yang ada pada prostatnya. Karena faktor usia ya. Oke, tadi sudah ada ampulah fast reverend Tempat berkembangnya spermatozoa Sampai sebelum di ejakulasi. Lalu ada saluran berikutnya Yang disebut dengan urethra sepanjang ini ya. Nah, ini sampai ke sini. Pada sapi khusus ada sigmoid flexura Plus ada muskulus rektraktor penis. Fungsinya apa tadi yang saya jelaskan di awal? Untuk menjulurkan dan memasukkan kembali urethra plus penis. Dalam proses mating ya. Oke, dan yang terakhir pasti ada setiap hewan itu Glen penis. Bentuknya pun juga sangat berbeda-beda. Fungsinya pun berbeda-beda. Tapi intinya glen penis ini adalah organ sensorik Atau banyak sekali secara-secara peka di sini. Kalau ibaratnya titik rangsangnya ada di sini. Pada pejantan. Ada di glen penis ini. Tapi beberapa hewan punya fungsi lain. Yang contohnya paling khas saja. Ini kan pada sapi. Mungkin hanya sebagai organ sensoris untuk perangsang saja. Tapi kalau kita ngomong anjing. Itu glen penisnya punya fungsi lain. Selain fungsi sensoris tadi. Yaitu fungsinya sebagai penyumbat. Jadi kalau pada anjing. Ada yang pernah lihat mating pada anjing. Anjing kawin. Waktu kecil. Dilihatin. Ada yang pernah melihat anjing kawin. Nah jujur ya. Pasti dia pernah di sini. Anjing kawin itu. Si pejantan akan memasukkan penisnya ke organ betina. Dan akan menutup. Atau mengatup. Sorry. Glen penis ini akan membesar dengan sendirinya. Yang disebut dengan bulbus gelandis. Dia akan membesar. Sehingga akan membentuk sumbatan. Nah fungsi dari sumbatan ini. Supaya spermatozoa-nya. Yang sudah dikeluarkan. Si anjing jantan ini. Bisa masuk dengan sempurna. Dan butuh proses cukup lama. Untuk dari membesar dan menutup tadi. Sampai dia kempes lagi. Makanya kalau kalian lihat anjing kawin. Entah itu posisinya ada dua macam ya. Si anjing jantan menaiki beratina. Atau berlawanan arah. Yang penting organ repro jantannya masuk. Itu butuh waktu yang lama. Dia akan menetap di situ juga. Makanya kasusnya pada anak-anak kecil dulu. Ketika anjing kawin itu dilempari. Jangan. Karena memang prosesnya cukup lama. Proses matingnya itu. Bisa terjadi perlukaan. Bisa terjadi luka dan sebagainya pada anak-anak. Jangan diganggu kalau proses itu ya. Itu pada anjing. Pada kucing gimana dok? Beda lagi pada kucing. Kalau pada kucing si betinanya itu dia mempunyai karakter indus ovulasi. Atau ovulasi ovumnya bisa terindus, bisa tergertak ketika ada rangsangan kuat dari pejantan. Kalau pada sapi pun enggak. Sapi siklus. Siklus secara periodik dia akan ovulasi. Seperti hanya pada manusia. Satu bulan sekali akan terjadi ovulasi. Ovulasinya tidak terjadi. Akan terjadi menstruasi. Pada sapi juga sama siklus. Setelah pada kucing enggak. Kucing itu enggak akan terjadi ovulasi sebelum ada mating. Sebelum ada rangsangan dari pejantan. Dari si pensnya. Jadi ketika dia si kucing itu birahi. Lalu terjadi perkawinan. Beda halnya. Pernah lihat kawinnya kucing sekarang? Ada yang pernah lihat? Pasti berisik ya. Pasti berisik entah jantan dananya pasti mengyong-yong. Itu intinya yang membedakan. Pada kucing jantan, glen penisnya itu mempunyai penil spine. Atau duri-duri penis. Duri-duri glen penis. Fungsinya apa? Ya itu tadi. Mengindus. Menyakiti bagian organ reproduksi betina melalui duri-duri itu sehingga tergertak. Si kucing betinanya sehingga kaget dan teropulasilah pofuminya. Jadi gitu. Beda-beda macam-macam. Beda-beda macam-macam setiap spesies. Oke. Jadi itu ya. Oke. Selesai semuanya. Dan terakhir di bagian glen penis ini pasti ada organ penutup kelindungnya yang disebut dengan prepotium. Yang pada manusia beberapa persen bagiannya disunat. Disebut dengan prepotium. Fungsinya sangat bagus yaitu sebagai pelindung fisik ataupun zat-zat yang lain yang berbahaya atau kontaminan. Cuma pada manajemen pemeliharaan hewan, kita sering lupa kalau pada peternakan dikandangkan dengan kondisi kandang yang kurang baik. Tidak dibersihkan terus-menerus. Kalau yang pernah main ke peternakan sapi, potong atau sapi perah, lantainya mana ada yang gincelong. Masih banyak sekali fesis atau kotoran yang masih ada di lantainya. Nah, itu yang sedikit berbeda. Kalau dia pejantan dan pejantan tunggul yang digunakan untuk kawin, ya ini fungsinya selain untuk pelindung, secara periodik petugas atau peternak juga harus mengeluarkan penisnya dan membersihkan. Karena beberapa kasus, justru karena lubang ini masih ada, justru kontaminasi bakteri masuk ke sini. Menetap di sini. Berkumpul. Sehingga di sini ketika ada gen-gen penis, terjadilah cross-contamination. Makanya sebelum dikawinkan, biasanya itu penis dikeluarkan, diurut, dikeluarkan oleh peternak atau petugas, lalu membersihkan dengan cairan antiseptic. Nah, ini kita masuk ke gametogenesisnya atau prosesnya. Ada proses secara umum kita sebut dengan spermatogenesis. Ini perhatikan baik-baiknya dia. Dan di dalam spermatogenesis ada dua fase, dua step. Step pertama disebut dengan spermatositogenesis. Proses terakhir disebut dengan spermiogenesis. Jadi dalam spermatogenesis itu ada dua fase. Fase awal disebut dengan spermatositogenesis artinya proses pembelahan sel-sel spermatogenesis. Sel-sel spermatogenesis, dari mulai spermatogonium sampai menjadi spermatit. Berikutnya, sedangkan spermiogenesis itu adalah proses transformasi, perubahan bentuk dari spermatit. Dia akan mencoba berubah bentuk, memanjangkan kepalanya, menambahkan ekor sama leher menjadi bentukan akhir berupa spermatzoa. Itu gambaran awalnya. Nanti kita lebih jelaskan mendetail di bawahnya. Proses spermatogenesis ini dikendalikan prosesnya melalui kerja hormonal. Hormon yang ada dalam tubuh pejantan itu juga harus normal. Mana yang tinggi, mana yang rendah. Dan ada istilah feedback mechanism. Apa itu feedback mechanism? Proses di mana ketika hormon tertentu itu sedang rilis, sedang banyak, hormon lainnya juga harus dipres atau supres atau tertekan atau diminimumkan. Supaya proses-proses dalam spermatogenesis ini berjalan dengan semestinya. Jadi ini ya, saya sebutkan tadi, di dalam spermatogenesis ada dua step. Step pertama spermatositogenesis. Di sana ada proses proliferasi, pembelahan, sel yang ukurannya sama. Ada proses pertumbuhan di sana. Karena nggak mungkin semuanya masih dalam bentuk spermatobodium terus. Pasti akan tumbuh menjadi spermatosit, seprimer maupun sekunder. Lalu bertumbuh lagi menjadi spermatid. Terus juga ada proses pematangan. Sedangkan yang terakhir, fase terakhir yaitu spermiogenesis. Di sana ada proses transformasi dan metamorfosa. Ini adalah gambaran bagannya. Pernah, Kak Dok, saya melihat ini? Pernah, masih pernah. Ada yang dari IPS? SMA-nya? Atau teknik? Ada? Acungkan tangan, nggak apa-apa. Kita sebutkan nama. Oke, baik. Gulam dari mana? STM? Dari PS, Dok. Oh, dari PS. Oke, ada yang lain? Hanya satu. Nggak apa-apa. Tiap tahun pasti ada. Kan tahun lalu ada tiga mahasiswa dari STM. Selama SMA-nya di mesin. Nah, itu saya trigger lagi. Kamu masuk ke dokteran hewan, memang harus belajar lebih banyak dari teman-temanmu. Supaya kamu bisa mengikuti atau bahkan bisa melampaui yang lain. Salah satunya ini, belajar lagi mengenai pelajaran-pelajaran biologi. Karena banyak sekali pelajaran biologi yang kamu harus ulang. Dan dalami, lebih dalam di pelajaran di sini. Nah, ini kalau yang dari IPA, pasti sudah diajari mengenai proses spermatogenesis. Dari mulai spermatogenium, terus masih 2N, terus jadi spermatosid primer menjadi 4N. Ada proses mitosis dan meiosis di sana. Lalu dari primary spermatosid, dia akan pecah menjadi meiosis 1, menjadi secondary spermatosid. Terus dari spermatosid sekunder, dia akan terbelah lagi, dari 2N menjadi N tunggal melalui proses meiosis 2. Jadi spermatid. Dan program akhirnya adalah sperm atau spermatosid 2. Proses dari sini sampai ke sini, ini disebut dengan spermatosidogenesis. Dan dari sini ke sini disebut dengan spermiogenesis. Dan yang atas ini sedikit dipergambaran mengenai kametogenesis lain yang pada betina. Atau pada hewan betina. Yaitu ada proses oogenesis. Nanti aja minggu depan kita bahas. Nah ini spermatogenesis ya. Tadi sama ya sebetulnya dengan gambaran ini. Ini gambaran yang biarkan lebih clear lagi. Ini dari mulai 2N spermatogonium. Tandanya apa kemarin paling dekat dengan lamina basalis. Di situ juga diperlihatkan di sini ya. Yang nempel di lamina basalis, tubulus eminiferus merupakan spermatogonium. Lalu berproliferasi menjadi seri spermatosid primer. Lalu sekunder. Lalu spermatid. Dan terakhir adalah spermatogonium. Kalau sudah spermatogonium, dia berada di lumen tubulus eminiferus. Di bagian tengahnya. Oke. Itu tadi ya prosesnya. Sedangkan bagian-bagiannya ada spermatogonium. Ada istilahnya bagian aparatus Golgi akan menjadi akrosum. Akrosum ini yang melapisi kepala spermatogonium. Coba lihat. Itu kepala. Tapi di bagian kepala ada yang melingkari ya. Kelihatannya. Ini kan kepala ya. Ini kepala. Ini kepala. Ini kepala. Dan ada enzim-enzim yang melingkari di sini. Itulah beberapa bagian. Nah, akrosum itu yang ini. Nah, ini kuning, hijau, biru, merah. Ini penggambaran saja. Tapi posisinya di situ. Fungsinya adalah menghasilkan enzim yang disebut dengan akrosin. Ini aparatus Golgi akan berubah menjadi akrosum. Di mana bagian akrosum ini nantinya akan menghasilkan enzim akrosin. Fungsinya apa, dok? Fungsinya adalah dalam proses singgami. Yaitu masuknya spermatozoa ke ofum. Itu ada fungsi peran dari akrosin. Terus ada bagian intinya. Inti atau nukleus. Itu juga ada di bagian kepala spermatozoa. Yang berisi apa? Materi genetik. Apa istilahnya kerennya? DNA. DNA itu yang menciri khaskan si pejantan tersebut. Yang membawa semua karakteristik dari pejantan. Baik itu performa, fisik, maupun watak dan perilaku. Penting nggak dok? Contohnya yang paling penting pada hewan apa? Pak kuda. Sekarang ini lagi berkembang kuda. Mengenai perkudaan itu berkembang. Ada dokter-dokter khusus kuda yang mulai tumbuh. Mulai berkarya di Indonesia. Yang dulu jarang sekali. Salah satu proses breeding pada kuda. Yaitu menghasilkan individu jantan yang bagus banget karakteristiknya. Tubuhnya besar. Bulunya bagus. Tapi perlu diingat, tidak temperament. Kalau ada kuda jantan gede bagus, tapi temperament yang nggak terkontrol, itu akan susah dikendalikan dalam proses kejuaraan kuda. Entah itu sprint, lari, atau kuda jumping, endurance, dan sebagainya. Itu ada beberapa kategori lomba. Itu akan susah. Dan karakter temperament atau tidak temperament itu juga akan menurun ke anak. Makanya yang menurunkan lewat mana? Lewat materi genetik atau DNA. Itu salah satu contohnya. Contoh lain-lainnya apa dok? Pasti kalian sedikit banyak pernah membaca artikel mengenai Indonesia mendatangkan sapi binaraga, sapi besar. Sapi seperti binaragawan yang fitness disebut dengan sapi Belgian Blue. Pernah dengar sapi Belgian Blue? Sapinya besar sekali. Sekarang ada di BIT Cipelang, Bogor, sama di Batu Raden, Jawa Tengah. Itu yang dibawa dari luar negeri, itu bukan petinanya, tapi pejantan. Karena untuk hewan yang sangat membawa karakteristik itu performa dan watak itu ada di pejantan. Berbedaannya dengan manusia. Kalau manusia yang membawa karakter kuat adalah ibu. Jadi kalau kalian merasa pintar, merasa punya riwayat juara banyak, itu karakteristik smartnya itu bukan dari bapak, tapi dari ibu yang menonjol. Tapi beda pada hewan, termasuk anjing. Itu yang membawa karakteristiknya dari pejantan. Oke, berikutnya ada sentriol. Ini ada pada ekor spermatozoa. Plasma membran ini menyelubungi seluruh tubuh spermatozoa sebagai pelindung. Namanya juga plasma membran. Membran yang lapisan. Lalu ada istilahnya mitokondria berkumpul di pangkal ekor dan di awal leher. Fungsinya apa mitokondria menghasilkan adenosine trikosfat atau ATP. Fungsi ATP apa? Sebagai sumber energi. Karena spermatozoa itu bergerak. Kalau bergerak butuh energi, nggak butuh. Kalau energinya habis, gimana dok? Mati sebenarnya spermatozoa. Makanya butuh miliaran spermatozoa dalam sekali ejakulasi ketika kawin. Karena ada ratusan juta yang ketika berjalan baru satu senti, mati. Baru jalan dua senti, kesalahan reproduksinya mati lagi. Sampai nanti tinggal berapa? Satu juta, dua jutaan mungkin ya. Yang sampai ke ofum berhasil dari miliaran itu. Dari satu jutaan lebih mungkin ya masuk ke ofum. Hanya satu yang masuk melalui gerbang utamanya. Dan setelah satu masuk, otomatis gerbang itu ditutup. Nggak ada yang lain. Itu secara normal. Secara normal. Bisa kalau nggak normal? Bisa ketika gerbang itu dibuka. Satu spermatozoa yang sudah di-acceptate. Diizinkan untuk masuk-masuk. Terus ada spermatozoa nakal lain masuk juga. Jadi ada dua spermatozoa membuai satu ofum. Apa akibatnya terjadi? Twin atau kembar identik. Kalau ada kembar identik, ada yang punya saudara, teman. Ada yang kembar benar-benar identik. Wajahnya sama, karakternya sama. Satunya sakit, satunya juga bisa melalui sakit. Dulunya berasal dari dua spermatozoa. Satu ofum dibuai oleh dua spermatozoa. Karakternya hampir sama, persis. Tapi juga punya resiko nggak? Kalau sudah twin, dia twin yang identik seperti itu. Kalau ada salah dalam asuh ibunya ketika bunting atau hamil, itu bisa menyebabkan proses organogenesis antara dua individu ini tidak berjalan sempurna. Bisa terjadi apa? Bayi apa? Kembar siam. Kembar siam. Betul. Tangannya nyatu antara satu dengan yang lain. Atau bagian tubuh yang lain yang nyatu. Kepalan sebagainya itu bisa terjadi. Oke, itu tadi sekilas. Kalau kita bahas ya, beberapa hal yang ada di tubulus seminiferus dalam proses spermatogenesis. Yang pertama adalah spermatogonium atau di luar negeri disebut dengan spermatogonia. Ini lokasinya di mana? Pasti menempel atau dekat dengan lamina basalis. Jumplahnya selalu diregenerasi. Selalu ada. Karena dalam prosesnya spermatogonium akan berkembang atau pecah, berproliferasi menjadi apa? Spermatogonia A dan spermatogonia B. Spermatogonium akan pecah menjadi spermatogonium A dan B. A akan menjadi spermatogonium lagi. Sedangkan yang B akan terus diteruskan menjadi spermatogonium. dan seterusnya sampai spermatogonium A dan B akan terus menerus. Makanya sampai usia uzur pun, sudah tua banget pun spermatogonisis tetap terjadi. Pada manusia atau pada hewan. Jadi kemampuan spermatozoa untuk membuai ovum sampai tua pun itu akan bisa terjadi. Kapan berhenti ya kalau individu tersebut mati? Kalau sudah mati, spermatogonisis tidak akan terjadi lagi. Bukan ada istilahnya menopus pada petina, andropus pada pejantan. Itu tidak akan mempengaruhi proses spermatogonisis secara keseluruhan. Betul memang akan terjadi proses penurunan testosteron. Tidak ada, ini bahasa agak kasaran ya, kotor ya. Mungkin di awal-awal remaja sampai dewasa kelamin di usia 30 tahun, kalau pada manusia mungkin testosteronnya lagi tinggi-tingginya. Artinya kemampuan ketika itu membuahi atau mengalami mating, termasuk pada hewan itu lagi tinggi-tingginya. Tapi kalau sudah menghidap usia tua, otomatis kadar testosteron dalam plasma darah lama-kelamaan turun. Tetapi proses spermatogonisis tetap terjadi. Jadi kemampuan spermatozoa si individu jantan walaupun sudah tua tetap bisa membuat jumlahnya lama-kelamaan menurun. Tidak sampai habis. Kalau pada betina atau pada perempuan kan berbeda. Ada masa di mana ovumnya itu benar-benar habis. Karena tidak ada regenerasi seperti yangnya spermatogonium tadi. Ada masa disebut dengan menopos. Kalau menopos, ovumnya benar-benar tidak keluar lagi. Gitu. Oke, dipahami ya ini ya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti saya diselah ya. Kalau saya mau tanya. Oke, kita kembali ke spermatogonium. Tadi dekat lamina basalis atau bahkan menempel. Intinya bulat lonjong. Mulai ada butir-butir kromatin walaupun belum nyata. Terus nukleolusnya atau intinya dekat dengan selaput inti. Sitoplasmanya granuler. Walaupun kadang kurang jelas. Dengan pewarangan hematoeosin atau HE. Itu terlihat di preparat mikroskopis ya. Intinya bulat berwarna biru. Kadang-kadang mulai terjadi proses mitosis. Itu pada spermatogonium. Oke, berikutnya ada spermatosid primer. Ini merupakan produk akhir dari spermatogonium B. Kiri khasnya apa? Dia ada di layer kedua dari lapisan tubulus seminiferus. Layer pertama yang paling tingkat dengan lamina basalis adalah spermatogonium. Layer kedua adalah spermatosid primer. Kiri khas keduanya apa? Untuk primer ini, dia intinya paling besar. Selnya paling besar. Dan terjadi proses intervase di sana. Kiri khasnya apa? Intinya berbentuk butir-butir kromatin. Tidak kompak lagi. Tidak hitam atau biru lagi. Tapi sudah ada bentukan titik-titik seperti pasir. Itu spermatosid primer. Intinya paling besar. Bentuk selnya pun juga paling besar bulatnya. Lalu ada spermatosid sekunder. Ini produk akhir dari meiosis satu. Dari primer menjadi sekunder. Seri khasnya apa? Di periparat mikroskopis selnya tampak bulat seperti spermatogonium lagi. Jadi tidak sebesar primer. Dia mulai mengecil lagi. Intinya bulat, sentral. Dia berada di layer ketiga atau seterusnya. Lebih dalam lagi. Dengan inti seperti spermatosid primer dengan atau spermatosid muda. Itu spermatosid sekunder. Cuma kenapa di gambaran mikroskopisnya kok jarang kita temui spermatosid sekunder? Karena prosesnya berubah menjadi sekunder ini sebelum menjadi spermatid itu sangat cepat prosesnya. Sehingga ketika kita slice, testis, kita amati di bawah mikroskopis, jarang sekali kita temui spermatosid sekunder. Yang sering kita temui dari spermatogonium primer, langsung ke spermatid yang sering kita temui dan spermatosid seluruh. Oke, berikutnya ada spermatid itu sendiri. Merupakan produk dari meiosis kedua. Hampir berbatasan dengan lumen atau bagian tengah. Dengan inti ekstrensik dan lonjong. Intinya ekstrensik dan lonjong. Dia bisa spermatid awal, dia ukurannya kecil sekali dengan inti kompak hitam. Atau ketika kamu lihat ada intinya sudah mulai melonjong, itu juga spermatid. Jadi kalau di gambaran histologisnya itu ada istilahnya imatur spermatid dan metur spermatid. Spermatid awal dan spermatid akhir atau spermatid matang. Yang dijelaskan di powerpoint ini adalah spermatid yang matang atau mature. Intinya melonjong. Dan yang terakhir adalah spermatuzoa. Ini produk akhir dari tubulus seminiferus. dan dibentuk secara berkala simultan berapa hari sekali. Begitu. Kalau pada sapi 18 hari sekali. Kalau pada manusia kurang lebih 21 hari sekali. Makanya pada manusia pun gak boleh sering-sering keluar. Karena kalau terlalu sering keluar. Yang kamu keluarkan itu spermatuzoa yang belum matang. Apapun diwasa. Tuh. Oke. Ini pada mamalia. Apanya ini ya. Kok 50 sampai 60 mikro. Ini gak jelas ya. Mungkin ukuran. Ukurannya macam-macam. Bisa ukuran spermatuzoa panjang keseluruhan dan sebagainya. Oke. Ini langsung istiologi saja. Ini gambarannya ya. Oke. Saya tanya. Kemarin praktikum dengan dokter Tuhawi. Masih ke sini gak deh? Masih ke gametogenesis jantan atau sudah masuk ke betina? Masih ke gametogenesis jantan. Baik. Baik. Ini kalau ini satu flash testis. Di slice secara horizontal. Terus diwarnai dengan HE tadi ya. Itu kamu akan lihat lapisan terluar berwarna putih. Itu disebut dengan tunica algogennya. Lalu ada banyak sekali bulatan-bulatan pabrik bentuk spermatuzoa. Disebut dengan tubulus semifirus. Dan di antara tubulus semifirus disebut dengan jaringan interstisial. Yang berisi sel leidik. Kalau ini gak masalah. Yes. Ini coba dilihat. Jadi kemarin saya sempat miss menjelaskan. Kurang lengkap. Jadi. Yang paling penting ya. Yang paling penting. Bahwa. Saya kasih anonet. Kalau ada sel berinti kompak. Dia menempel di lamina basalis disini. Misalkan. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Ini juga contohnya. Ini adalah spermatogonium. All right. Jika ada di layar kedua. Dia bentuknya lebih besar. Disini ya. Lebih besar. Dengan inti mulai berpasir. Besar. Ini adalah spermatosid primer. Dan di layar ketiga. Ketika dia ada bentukan seperti spermatogonium. Lebih kecil dari ini ya. Ini adalah spermatosid sekunder. Dan jika ada bentukan kayak gini ya. Ya gini. Ini. Tapi posisinya ada di layar sebelah sini. Ini adalah immature spermatid. Sedangkan mature spermatid yang sering kita gunakan dalam penelitian. Itu yang dihitung bukan yang immature tapi yang mature. Yang mana dogmatur. Yang bentuknya intinya memanjang ini ya. Kecil-kecil seperti goresan-goresan ini ya. Perusian-perusian hitam ini ya. Ini adalah elongatid spermatid. Spermatid yang mulai melonjongkan intinya. Untuk persiapan apa? Persiapan dalam transformasi menjadi spermatosid. Ya. Sekitiganya banyaknya. Ini adalah spermatid. Nah ini spermatid. Ini spermatid. 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 Dan seterusnya. Ada yang disebut dengan mature spermatid. Ada yang disebut dengan oval spermatid. Ada yang disebut dengan elongating spermatid. Tuh ya. Oke. Ini tidak masalah. Ini jaringan interstisial ya. Yang berisi seletik. Semakin banyak seletik. Apa akibatnya pada pejantan? Kalau kita logikakan. Mungkin Ahmad Julian Andris. Jika jaringan interstisial besar. Jumlah seletik banyak. Apa akibat positif dari si pejantan? Ini dok. Apa jumlah produksi spermanya semakin banyak? Oke. Satu sisi. Beberapa efeknya betul. Jumlah produksi spermatozoa-nya akan banyak. Tapi fungsi utamanya apa? Yang sebelum disampaikan. Kalau seletiknya jumlahnya banyak sekali. Gulam. Noval. Iya dok. Apa kira-kira? Lebih banyak menghasilkan warna tersebut. Apa-apa? Semakin banyak menghasilkan hormon testosteron. Oke. Jangan ragu. Jawabannya betul. Otomatis semakin banyak seletik. Otomatis semakin banyak hormon testosteron yang dirilis atau dikeluarkan. Ya. Itu betul. Itu fungsi utamanya jika seletiknya banyak sekali. Selanjutnya jika testosteronnya banyak apa akibatnya pada pejantan Ratma Sari Halifina. Ratma Sari. Ratma Sari ada? Ada dong. Apa kira-kira? Tadi sebetul diawali dengan berarti produksi hormon testosteronnya semakin banyak. Jika testosteron semakin banyak akibatnya. Dasarannya itu hormon apa, Dik? Ya, hormon androgen. Hormon pejantan. Khusus hanya ada pada jantan. Kalau dia semakin banyak produksinya apa akibatnya? Tidak usah pakai bahasa medis, tidak apa-apa. Tapi logikanya betul. Balik. Ada yang bisa menjawab? Yang lain? Logika aja. Apa? Siapa? Tadi? Halo? Meningkatkan gairah kagasin jantan. Oke. Tidak apa-apa. Bahasa medis, tapi betul. Ketika dia testosteronnya itu terproduksi banyak. Dan itu adalah tanda-tanda hormon jantan. Otomatis tanda-tanda dewasa kelaminnya itu akan semakin nampak. Secara positif, apa dok? Secara positif, dia mempunyai tingkat libido yang tinggi. Gairah untuk mengawili betinanya sangat tinggi. Kalau testosteronnya sangat banyak. Diimbangi dengan hormon yang lain, FSH dan LH yang tinggi, dia akan menjadi pejantan unggul yang dipertahankan dalam suatu pertengahan. Betul. Gairahnya atau dalam bahasa medisnya libido, dia akan tinggi sekali. Tapi punya efek lainnya enggak ada. Efek negatifnya apa? Ketika libidonya tinggi, hormon testosteron tinggi, dia mempunyai satu efek biasanya. Yaitu temperamennya juga akan tinggi. Jadi memang kalau pada sapi, oke, temperamen tinggi masih bisa dikendalikan dengan keluh. Dibikin keluh, tali keluh yang ada di hidung pernah lihat, dikeluh gitu. Ketika dia mau dikawinkan, dipegang aja satu operator ke kiri, satu operator ke kanan. Kalau enggak gitu, lepas itu dia akan mencari maksa untuk diseruduk atau ditanduk gitu ya. Serulah nanti. Nanti masih semester satu kan ya. Nanti setelah empat tahun kamu studi di sarjana, ada fase berikutnya, yaitu profesi. Satu sampai satu setengah tahun. Di salah satu profesi itu, ada bagian yang namanya teaching farm. Nanti kamu akan datang di sana kurang lebih satu bulan untuk mencoba memanage pejantan yang ada di FH UNED. Lokasinya ada di Gresik. Di sana ada sekitar delapan pejantan, unggul, sapi, untuk diambil spermanya untuk jadikan semen beku untuk kawin suntik. Itu kamu masuk aja, sudah diindus sama pejantannya aja, mungkin kamu tahu. enak besar sekali, dan temperamanya tinggi banget. Oke, nah ini deh. Bentar, ini bisa diperbesar gak ya? Nggak bisa ya? Nah, bisa ya? Nah, ini dia. Kalau ini kan benar-benar gambaran realnya dari pewarnaan H.E. Coba dilihat, biar enggak miss nanti. Ketika kamu salah satu di sini atau salah banyak di sini nanti, penelitian skripsimu mengenai histologi testis, itu enggak sampai salah. Jadi, ini, ini lamina basalis ya. Ini sel-sel berinti mulai berpasir, tetapi dia menempel ya. Menempel di mana? Menempel di lamina basalis, ini adalah spermato gonium. Ini. Ya, ini mulai berpasir. Dan jika ada sel yang jauh lebih besar, hampir dua kali lipatnya, dengan inti berpasir juga, ini adalah spermato sit primer. Ini primer. Segini banyak ini primer. Oke. Nah, di sini, di bagian sini, kalau kalian perhatikan, ini kok yopas orangnya. Bagus. Slice-nya. Nah, yang segini banyaknya adalah spermato sit sekunder. Nah, ini sekunder ya. Ini sekunder. Ini pas bagus orangnya, dapet gitu ya. Sudah sulit. Nah, yang titik-titik ini deh. Nah, ini. Titik-titik ini. Kimetur spermatid. Ini ya. Ini Kimetur spermatid ini. Sedangkan yang mulai memanjang ini. Nah, ini. Ini adalah elongating spermatid. Ini elongating spermatid dan seterusnya. Sedangkan spermatozoa, ngitungnya bukan dari yang memanjang-memanjang ini. Nah, ini bukan. Tapi ya, goresan-goresan lembaran seperti benang inilah yang disebut dengan spermatozoa. Ini spermatozoa. Ini ya. Ini spermatozoa ini. Jadi, itu yang membedakan ya. Yang kemarin, yang praktikum pertama, saya miss, hanya menjelaskan spermatozoa itu adalah yang gurut bulat kompak kecil ini saja. Oke. Nah, ini kalau kita mau bedah per ekor spermatozoa, ada bagian yang berpilin itu ya, berpilin berwarna merah adalah mitokondria. Bentuknya spiral. Di sana tempatnya produksi ATP atau sumber energi. Lalu ada tail atau klagela. Ini adalah ekor spermatozoa. Fungsinya untuk pergerakan. Pergerakannya bagaimana? Pergerakannya seperti pergerakan spiral. Karena di sini tidak koneksi dengan spiral, otomatis spermatozoanya juga muter. Ini ekor ya, ini ekor. Bukan gini ya, gerakan spermatozoa. Tapi muter gini. Muter. Dengan berputar turbin. Kalau seperti turbinnya ini, turbinnya mesin kapal. Dia kan berputar ya. Berputar gini ya. Berputar dengan berputar semacam ini, otomatis dia akan mulai maju ke depan. Bisa gak dok gerakannya gak maju ke depan? Bisa. Itu disebut dengan abnormalitas. Ada spermatozoa yang dia hanya berputar-putar di gerakannya. Muter gini. Ya kan? Ada yang justru reverse, mundur. Kepalanya itu di depan, tapi gak maju ke depan, tapi mundur. Atau ada yang gerakan vibratoris. Gerakan dia bergerak, tapi dia diam di tempat. Ibarat kalau kalian adalah jalan di tempat. Gini terus. Dia muter, tapi di tempat saja. Kalau yang abnormal-abnormal tersebut, gak mungkin dia berhasil membuai atau sampai ke off-room. Ketika fertilisasi. Yang berhasil adalah yang bergerak progresif atau maju ke depan. Oke. Oke, berikutnya ada sel sertoli atau nursing cell. Ini fungsinya adalah sebagai sustentakuler dari suster. Sustentakuler berarti dia fungsinya adalah nursing atau merawat. Kok disebut merawat? Gimana sih dok? Ya itu. Merawat otomatis adalah memberi nutrisi. Nutrisi siapa? Nutrisi sel-sel spermatogenik di sekitarnya. Dari spermatogonium, primer, simatosi primer, sekunder, spermatid. Semuanya diberi nutrisi oleh nursing cell ini. Jumlahnya gak sebanyak sel-sel spermatogenik ya. Kalau spermatogenik mungkin ya kalau kalian hitung selam satu tubulus mungkin spermatogoniumnya berjumlah 80-100. Begitu juga dengan sel-sel yang lain. Tapi berbeda halnya dengan sel sertoli. Sel sertoli mungkin jumlahnya hanya 20-50 saja dalam satu tubulus. Karena dia satu sel biasanya bisa menersing atau merawat sekitarnya 4, 5, 6, 7 sel yang ada di sekitarnya. Jadi cukup. Ini bentuknya apa? Bentuknya sedikit tidak beraturan dengan inti yang penting ya. Intinya pucat lonjong. Kalau ada intinya kompak, hitam, itu bukan sel-sel sertoli. Tapi sel spermatogenik. Atau ada intinya hitam berpasir, itu juga sel-sel spermatogenik. Tapi kalau intinya full berwarna pucat, itu baru sel-sel sertoli. Terus juga ada bentuknya sedikit tidak teratur. Oke, berikutnya ada sel ledik. Ini termasuk interstisial sel berkelompok di antara jaringan tubulus-tubulus, antara tubulus satu dengan tubulus yang lainnya. Dengan sel besar sitoplasma-nya berfakuola. Dengan inti selnya ada putir-putir kromatin yang kasar juga. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi proses spermatogenisis. Banyak tidaknya. Itu yang otomatis yang pertama adalah faktor hormonal. Karena kita punya poros, hipotalamus, hipofisis untuk mengeluarkan hormon-hormon penting untuk reproduksi. Kalau ada hormon lain, tidak ada. Hipotalamus, hipofisis itu mengeluarkan hormon yang lain yang tidak berkaitan dengan reproduksi. Contohnya hormon GH atau growth hormone. Fungsi apa untuk pertumbuhan kalian? Ada hormon yang lain. Hormon tiroksin, tiroid, dan sebagainya itu macam-macam. Tapi kalau kita berbicara mengenai reproduction atau endokrinologi reproduksi itu ada istilah disebut dengan poros, hipotalamus, hipofisis. Artinya di bagian hipotalamus dan hipofisis yang ada di otak belakang kalian itu akan terilis hormon-hormon penting yang target organnya di gamet. Kalau petina di ovarium, kalau pejantan di testis. Hormon apakah itu? Kalau di hipotalamus ada istilahnya GNRH atau gonadotropin releasing hormone. Itu hormon pertama kali reproduksi. Dari paling peak paling atas. Dari GNRH yang dirilis inilah akan men-trigger hipofisa anterior dan posterior untuk mengeluarkan hormon berikutnya. Hormon apakah itu? Di hipofisa anterior dikeluarkan FSH dan LH. Apa itu FSH? Polycle Stimulating Hormon. Apa itu LH? Luteinizing Hormon. Keduanya, baik FSH maupun LH secara simulkan fungsinya sama yaitu membentuk folikel. Kalau pada petina membentuk folikel-folikel O yang di dalamnya ada ovumnya. Kalau pada pejantan, ya pembentukan dari spermatovumium sampai ke spermatozoa itu diatur oleh FSH dan dibatasi oleh LH. Karena kalau tidak dibatasi, tidak ada sinyal secara sarap untuk men-stop produksi dulu karena di dalam fast deferens sudah penuh. Biarkan di fast deferens penuh dulu dan dikeluarkan melalui ejakulasi baru nanti proses FSH berjalan kembali untuk spermatozoa. Nah, untuk tinggi rendahnya hormon-hormon tersebut itu perlu sintesis. Jadi hormon itu disintesis, ditentuk. Nah, pembentukannya dari materi apa? Materi protein dan lemak. Protein dan lemak ada dari mana? Dari pakan. Jadi semakin bagus kualitas pakan si individu pejantan tersebut otomatis juga hormon yang dihasilkan juga semakin banyak. Ada faktor lain, yaitu faktor temperatur dan dataran tinggi. Juga bisa berhubungan. Karena testis juga harus sesuai suhunya dalam proses pembentukannya seperti protein tadi ya dalam kondisi hangat. Oke, terus ada faktor bat-batan, obat-bahan kimia, sinar ronsen hati-hati. Nggak boleh sering-sering kita di ronsen karena juga berefek selain di sel-sel yang lain juga di sel-sel gamet. Terus trauma mekanis bertengkar misalkan saling menanduk misalkan sapi dengan jantan satu dengan jantan yang lainnya. Tanduknya mengenai testis, spesiesnya rusak bisa terjadi gangguan produksi hormon atau bahkan penyakit reproduksi. Nah, ini yang disebut dengan poros, hipofisis, hipotalamus. Ya, perhatikan. Jadi dari ini adalah hipotalamus. Oke, ini adalah hipofisa. Di hipotalamus dihasilkan apa? GnRH. Di hipofisa anterior dihasilkan apa? FSH dan LH. FSH, LH inilah yang target organnya langsung ke testis. Fungsinya apa? Sebagai second messenger. Memberi pesan untuk sel yang ada di sini mulai berproduksi. Mulai berproliferasi. Mulai proses pematangan. Mulai bertransformasi. Dalam proses spermatogenesis tadi. Oke, ya. Oke, FSH ini menstimulasi sel-sel ini untuk bertransformasi lalu dihambat oleh inhibin. Ini hormon juga inhibin. Dihasilkan di mana? Di dalam sel sertoli. Nah, sekarang kita tahu nih. Fungsi lain sel-sertoli selain nursing cell, merawat cell, dengan nutrisinya. Dia juga menghasilkan hormon disebut dengan inhibin. Nah, fungsinya apa? Indibin ini men-stop jika produksi di dalamnya ini sudah cukup. Di-stop sementara ya. Di-stop sementara sampai nanti oke produksi lagi. Stop lagi, produksi lagi. Sebagai kanal. Sebagai kanal. Dia bisa fungsinya sebagai menutup, membuka, menutup, membuka. Indibin ini. Hubungnya dengan sel produk ini ya. Pembentukan sel spermatogenik. Oke, lalu LH di sini, glutenizing hormon. Dia langsung masuk ke seledik. Seledik ini fungsinya untuk testosteron. Pembentukan hormon testosteron yang ada untuk sebagai messenger juga bagi si pejantan untuk menunjukkan tanda-tanda kelamin, dewasa kelamin pada pejantan. Tanda dengan apa? Mulai timbul di di do. Nah, ini ya. ketika testosteron ini sudah mulai tinggi, artinya dia siap untuk kawin, siap untuk kawin, dia akan men-trigger yang disebut dengan feedback mechanism, ini ada ketanda negatif, artinya feedback mechanism untuk men-stop GNRH berproduksi. Di-stop dulu di sini, stop sementara. sampai terjadi proses mating atau kawin. Ketika proses kawin terjadi ejakulasi, masuknya spermatozoa ke organ reprobotina, kalau normalnya ada vagina, nah ini baru testosteron mulai perlahan turun. Ketika testosteron perlahan turun, otomatis ini sudah tidak feedback mechanism lagi, dia mulai produksi lagi GNRH, GNRH produksi lagi FSH-LH. mulai terjadi proses spermatogenesis lagi. Makanya ini proses ini kalau pada sapi kurang lebih 18 hari sampai 21 hari. Betul ya. Ini ya. Ini gambarannya. Inhibit artinya menghambat, stimulate artinya men-trigger atau memacu pengeluharan. Tidak masalah. sudah terakhir ya. Oh iya, sudah terakhir. Ada yang tanyakan? Kalau didiskusikan memper ini, oke silahkan. Putri, banyak sekali. Sofia sama Putri dulu yang terlihat. kucing sama anjing itu mengalami menstruasi juga dok? Terima kasih. Oke, good pertanyaannya. Yang kedua Putri. Permisi dok, saya ingin tanya. Kalau sapi itu misalnya terjadi kemandulan gitu dok, dan sang peternak itu tidak tahu, tapi sapinya tetap melakukan mating, apakah itu bisa disembuhkan gitu dok. Terima kasih dok. Oke, good. Pertama, anjing sama kucing apa bisa menstruasi? Nah, itu pertanyaannya cukup penting karena dalam kalau dalam anjing ya, pada anjing itu bersiklus atau berarti kalau bersiklus pasti ada masa di mana di sekitar organ reproviling membuarnya itu ada ceceran darah sedikit. Ya, itulah menstruasi. Jadi, anjing juga mengalami menstruasi. tapi sedikit berbeda pada kelinci dan kucing. Kalau kelinci dan kucing, dia sistemnya indus ovulation. Saya ulangi lagi, indus ovulation. Ovulasi tergertak pada kucing caranya pakai penil spine tadi, ujung penisnya berduri. Kalau pada kelinci dalam proses mating ada proses giginya si kelinci menggigit-gigit leher dari betina. Fungsinya sama. Baik pada kucing maupun kelinci, fungsinya menyakiti. Nah, jika dia sakit, si betina sakit, kakit, sehingga ovulasi terjadi, baru terjadi. Selagi tidak ada mating, tidak ada proses perkawinan, ya, tidak akan terjadi proses ovulasi. otomatis tanda-tanda dia mengalami menstruasi pun juga jarang kita lihat. Itu ya. Kalau pada anjing terjadi menstruasi. Oke, terus tadi pertanyaannya jika ada kemandulan pada sapi, bahasa awamnya kan kemandulan, kalau bahasa medisnya itu invertil. Kalau ada sapi invertil bagaimana dok? sapi invertil ini bisa berbagai macam sebab. Contohnya, ini pada petina atau pejantan? Karena keduanya bisa invertil. Oke, pejantan. Baik, kalau pejantan ini bisa berangsur menahun atau kronis karena dia tidak diberi pakan yang maksimal. Pakannya seadanya. Kalau kalian lihat di peternak, tiap hari dikasih makan jerami padi. Tidak ada yang lain, tidak ada rumput segarnya, tidak ada comborannya, tidak ada konsentratnya. Hanya dari mulai dia belajar makan sampai dewasa pun dikasih jerami padi terus. Otomatis tidak ada materi berupa protein dan lemak yang cukup dalam tubuhnya. Sehingga otomatis pembentukan spermatozoanya pun tidak akan bisa maksimal atau benar-benar absen katanya nol. Ini ciri khasnya jelas bisa kita lihat. Kalau kasusnya gini, apa ciri khasnya ketika nutrisi kurang? Simple saja. Ketika putri dikasih makan nasi saja tiap hari, apa efeknya? Nasi setengah piring satu hari. Lama-kelamaan terjadi anoreksi anoreksi atau ketubusan. Sapi yang BCS-nya, body condition score-nya jauh di bawah rata-rata, otomatis reproduksinya juga akan bermasalah. Tidak mungkin dia akan mating. Bagaimana untuk hidup saja dia bingung, apalagi untuk kawin. Ini kasus yang satu. Bisa tidak kasusnya? Kelihatannya sapi pejantannya oke, tapi ternyata dia interbil bisa. Ini contohnya kesalahan genetik. Sapi bersaudara, sapi kakak adik adalah kembar misalnya kembar gitu ya. Kakak sama adik dia kawin sapi ini ya. Lalu menghasilkan anak. Anaknya ini jantan dan petina. Itu disebut dengan freemartin namanya. Kejadian ini bisa menyebabkan si betina steril. Artinya organ reproduksinya tidak kebentuk. Si betina organ reproduksinya dari mulai lahir tidak ada. Dan yang jantan ada tapi produksi spermatul seluruhannya kacau atau rusak. Kalau semacam ini kelihatan dari mana? Dari riwayat perkahwinan. Sapinya kelihatan gede bagus. bagus. Tapi tidak ada tanda-tanda dia bisa mengeluarkan spermatul sebuah. Kalau itu diakhir saja. Dikeluarkan. Dibuang. Dikemukkan. Dipotong. Itu ya. Kalau betina banyak. Kasus invertil. Kalau si putri menanyakan pejantan saya jawab sesingkat itu. Kalau kamu tanya betina yaitu satu SKS sendiri. 6 bulan sendiri membahas invertil pada betina. Efeknya macam-macam dari pakan, penyakit, virus, dan sebagainya bisa menyambangkan invertil. Oke. Yang lain. Firda sama Okta Nurani. Baik dok, saya ingin bertanya. saya kan punya kucing usianya itu 10 tahun usia manusia. Sudah uzur lah. Itu tiap menit itu pipis tapi enggak banyak. Apakah itu dari problem kelenjar prostat atau gimana. Oke, jantan ya. Iya, jantan. Yang lain. Permisi dok. Tadi kan dokter sudah jelasin jika testosteron semakin banyak maka akan mengakibatkan gairah seksnya meningkat. Namun kalau misalnya seorang laki-laki itu kekurangan hormon testosteron apa yang terjadi? Oke. Baik. Sip. Yang pertama tadi ada kes dia punya kucing jantan sudah uzur sudah tua tanda-tandanya proses urinasi ya. Proses urinasinya sering dan sedikit-sedikit kalau kamu perhatikan lagi di urinnya di lantai misalkan kita urinasi di lantai kamu biarkan akan terjadi proses perubahan bentuk menjadi putih putih ada tanda proses pengeluaran kalsium di urin yang cukup banyak yaitu tanda usia artinya saya bilang itu normal pada usia segitu normal tapi mulai sudah mulai ada tanda-tanda penurunan fungsi organ sudah mulai ada penurunan fungsi organ mana saja fungsi organ vesika urinaria di VU di vesika urinaria itu kan punya sphincter seperti hanya pada ani atau anus itu punya sphincter sphincter itu klem untuk membuka sama menutup semakin dia tua fungsi sphincter itu juga semakin menurun ciri-canya gitu tadi harusnya dia masih muda sphincternya bisa berfungsi maksimal menutup atau membukanya dia pengen urinasi ya dibuka kalau dia nggak pengen urinasi menutup nah ini pada tua proses menutupnya mungkin nggak sempurna sehingga terlihat beberapa menit sekali akan terjadi urinasi semakin tua lagi sphincternya semakin semakin tidak berfungsi biasanya bukan per menit dia ingin urinasi tapi urinasinya bisa merembes bisa keluar terus itu beberapa jadi sekarang dari kelanjar prosesnya bisa bermasalah biasanya itu mulai bermasalah tapi tidak harus tidak secara general ada kucing-kucing yang sudah cukup dewasa nggak ada masalah di prosesnya tapi beberapa yang lain bermasalah nih contohnya si punya si Tino Fadila eh siapa tadi yang bertanya Firda Firda baik saya nggak bisa pastikan ya itu perlu diagnosis mendalam lagi tapi ciri khasnya pipisnya simultan sering berarti ada proses sphincter yang terhimpit nah sphincter VU vesica urinaria kantong kemih yang terhimpit itu itu salah satu penyebabnya ada pembesaran pelenjar prostat ketika prostatnya membesar dia menekan kebawah menekan vesica urinaria sehingga ketika mau urinasi sebetulnya dikeluarkan pengen banyak tapi yang berhasil dikeluarkan sedikit itu juga bisa terjadi kok bingung dok ini oke saya screen lagi di gambar pertama nah ini loh disini ini kan ada blader ya kamu lihat ya kelihatan ya blader warna kuning itu ini ini lah blader oke blader adalah VU atau kantong kemih tempat menyimpan urin sampai jumlahnya cukup dan dikeluarkan melalui proses urinasi pada jantan saluran akhirnya sama yaitu uretra disini jadi uretra itu fungsinya mengeluarkan semen atau spermatozoa juga mengeluarkan urin itu ya nah ketika disini nah mana ini kok kurang kecil gambarnya nah ini ketika pada kucing itu yang berkemen prostatnya oke ketika mana ini kelihatan ya share saya ketika prostat ini berkembang besar di bawah prostat ada ada saluran VU ketekan dia kebawah sehingga disini harusnya keluar banyak tapi sedikit apa efeknya lama-kelamaan ketika VU ini dibiarkan urinya banyak ada proses pengendapan kalsium disini disini ini akan terjadi batu kemi strofit atau apakah bisa terjadi FLUTD kalau bahasa kerennya ya felin urinary tract disease itu itu ya dodo kenapa sih kucing anjing kok di usia-usul hampir-hampir bermasalah di prostat tadi kenapa deh prostatnya besar itu kenapa karena ketika usia unjur ada pakan yang nggak sehat atau biasanya anjing-kucing yang nggak sehat lama-lama bisa terjadi proliferasi sel nggak beraturan sehingga terjadi kanker prostat atau tumor prostat yang sering terjadi pada anjing-kucing di usia-usul gitu ya berda saya nggak pastikan itu pasti prostat apa tidak tapi dari ciri khas yang kamu sampaikan itu bisa jadi salah satu gambaran diagnosis yang saya gunakan pilihan diagnosis yang saya gunakan itu mungkin bisa terjadi pembesaran belenjar prostat bisa dipastikan gimana ya bisa di usg atau di x-ray dok itu kalau pembesaran prostat apa ada penyebabnya atau hanya karena tumor iya iya biasanya penyebabnya utamanya tumor atau kanker prostat kan nggak mungkin tiba-tiba dia membesar di luar di luar besaran normalnya terima kasih dok oke satu lagi itu siapa yang tanya tadi mengenai saya lupa lagi satu lagi tentang apa tadi hormon testosteron oke hormon testosteron itu kan tanda-tanda dia semakin libidunya semakin tinggi jika testosteronnya juga tinggi ya gitu ya yang perlu diperhatikan juga jika testosteron rendah dia testosteron itu bahan utamanya adalah lemah ya sedangkan FSHLH bahan utamanya protein jika adanya imbalance diantara kedua tersebut itu bahaya jika kamu makan banyak protein tapi rendah lemah spermatozoamu itu akan terbentuk banyak tapi kamu nggak punya nggak punya gairah untuk mengeluarkan karena testosteron akan rendah karena lemak yang kamu konsumsi juga rendah bedah halnya ketika kamu konsumsi lemak berlebihan tapi rendah protein itu juga berbeda akibatnya spermatozoamu sedikit diproduksi tapi gairah untuk kamu mating bisa tinggi nah jika kamu konsumsi lemak rendah tadi ya lemak yang kamu konsumsi itu rendah terus bagaimana efeknya itu tadi jelas proses proses aromatisasi atau proses pengeluar pembentukan tanda-tanda pirahi sorry pirahi libido juga akan menurun enggak enggak apa ya enggak enggak bisa terjadi kelihatan proses kawin ciri khasnya enggak gimana ini harusnya kan kalau pejantan kan harus libidonya harus tinggi deh supaya nanti harus simultan antara betina sama pejantan betina itu mengeluarkan hormon estrogen yang tinggi terus dari situ pheromonnya juga tinggi si pejantan juga testosteron tinggi klik gitu ya ketika proses kawin tidak ada yang menolak proses itu berjalan dengan semestinya tapi ketika si betina sudah pengen kawin kalau testosteron si jantannya enggak tinggi ya melihat atau mencium pheromon dari betina yang bilah pun dia tidak ingin kawin diem pun saja lemah lah kalau bahasanya ya LH apa itu LH lemah jahwat LS lemah jahwat kalau pada manusia pada hewan bisa enggak gusah sangat gusah terus kalau misalnya mau menyeimbangkannya itu gimana ya intik intik pakannya dikembalikan perbaiki isi pakan dalam palungan di satu gampang 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 satu jenis pakan yang kandungan protein sama lemak nya sama-sama tinggi yaitu seed seed itu apa seed seed itu biji biji-bijian biji apapun yang kamu kasih ke sapi jantan itu lengkap kandungan protein sama lemaknya imbang gitu contohnya segampangan nih kalau kamu nanti ke BBIB Singosari atau ke Gresik punya punya uner itu pagi-pagi selain diberikan pakan rumput pejantannya sekalian dikasih pakan rumput sama konsentrat itu dikasih satu gembio satu kresek satu kresek kecambah ya kecambah ya di kecambah itu kan ada seed bagian ujungnya bagian intinya itu di dalamnya itu ada protein juga ada lemak yang tinggi juga meningkatkan itu ya boleh ditiru misalkan kamu makan kecambah banyak nanti efeknya juga ke arah sana produksi spermatozo nya bisa tinggi gitu ya jangan ditiru sekarang ditiru nanti ketika mau nikah yang tanya masih banyak singkat aja ya Siti Nervadila sama Raisa izin berkata dok sebelumnya apakah suara saya sudah terdapat jelas bagaimana cara memilih hey mute bagaimana cara memilih capi jentang yang bagus untuk perkawinan jika cuacanya panas dok terima kasih oke yang lain Raisa ya dok jadi saya itu pura kucing yang betina ini yang masalah menstruasi tadi dia itu setelah kawin malah gak hamil tapi berdarah apa bagian apa sih namanya pokoknya berdarah dok nah apakah dimaksud menstruasi pada kucing terus yang kedua yang si jantan si jantan itu padahal udah di steril tapi kadang masih menunjukkan tanda dirahi gitu dok depannya harusnya udah enggak ya dok oke good pertanyaannya oke dengert ini kayaknya Raisa ini penghobi kucing kayaknya kucingnya gak sedikit saya prediksi oke baik yang pertama Siti Nervadila tadi nah kalau kasusnya gitu gimana nah pada cuaca panas kita mau mengecek kondisi si pejantan unggul apa tidak gitu ya kamu disuruh misalkan ya memilih 10 ekor sapi sahiwal di India kamu diterbangkan ke India mau intensifikasi pejantan dari sapi sahiwal sapi sahiwal tahu ya sapi sahiwal itu bentuknya seperti sapi brahman ya tapi untuk betinanya bisa diambil susunya dan dia aware atau peka apa tidak tidak peka terhadap suhu panas artinya dia adaptif terhadap suhu panas terutama di India India sampai Indonesia kurang lebih sama kan suhunya di indiannya aja 27 sampai 37 terhadap celcius suhu lingkungan terus di sana panas gimana mengeceknya saya sebutkan tadi ya jika dia memang adaptif di suhu panas itu enggak masalah keadaan keadaan organ reproduksinya seperti semula begitu ya kalau mau mengeceknya sama kamu cek testisnya pertama kali datang cek ceknya gimana gampang si sapi pejantan itu kumpulkan dengan sapi betina apa yang respon pertamanya dia langsung pengen menaiki betina berarti lipidunya tinggi oke checklist lipidu sudah oke berikutnya panggil pejantannya masukkan ke kandang jepit raba testisnya kamu raba testisnya jumlahnya satu apa dua kalau jumlah satu dia monorkid ada satu testis yang enggak berhasil turun enggak usah dipilih karena itu bisa menurunkan ke anaknya harus dua ya oke dari dua tadi kamu cek lagi testisnya kamu pakai ukuran pakai meteran ya meteran antara testis satu dengan testis satunya lagi ukurannya hampir sama apa tidak kalau satunya besar satunya kecil itu juga jangan dibilih harus sama atau hampir sama gitu ya terus juga ada parameter performa lainnya berat badannya oke yang enggak urus enggak ada cacat tubuh dan sebagainya tapi minimal kamu cek lipidio oke testisnya juga ukurannya oke jumlahnya jumlahnya terakhir pas terakhir coba dikeluarkan semennya pakai bantuan alat yang disebut dengan PB atau vagina buatan nah di koleksi coba di koleksi semennya semennya bagaimana jumlahnya banyak apa tidak kamu cek di bawah mikroskopis gerakannya atau modalitasnya bagus atau tidak kalau semuanya oke please kamu pilih oke pak saya pilih sapi pejantan ini untuk saya bawa pulang ke Indonesia jangan gitu itu ya terus Raisa tadi punya kucing yuk dua satu ketina nah ingat gak penjelasan saya tadi kucing ya khusus kucing dalam proses mating punya ciri khas apa si pejantan punya penil spine bener-bener duri ya duri kamu tau duri kayak apa ya kayak gitu penisnya tuh bisa tiba-tiba mengeluarkan duri-duri kecil tipis yang itu fungsinya adalah menusuk bagian-bagian khusus yang ada di vagina betina dalam proses mating nah kalau tertusuk duri tanganmu tertusuk duri itu keluar apa darah darah betul jika selama darahnya hanya tetesan kecil satu tetes dua tetes yaitu efek setelah mating gak masalah tapi kalau banyak kalau banyak itu tanda-tanda dia mungkin ada perlukahan di dalam ada luka itu juga bahaya yang mungkin luka itu cukup besar yang bisa menyebabkan kegagalan perkawinan gak berhasil bunting gitu terus yang pecantan tadi oh iya habis steril ya oke habis steril gini yang mengeluarkan tanda-tanda kejantanan itu kan pada seledik dikeluarkan hormon testosteron padahal seledik di dalam testes itu sudah diambil semua gitu kan logikanya otomatis seharusnya si pejantan itu hilang tanda-tanda ini tanda-tanda libido tapi hormon testosteron itu ketika sudah dikeluarkan seledik dia akan dialirkan kemana dialirkan ke pembuluh darah pembuluh darahnya akan terus ada di sirkulasi tubuhnya tuh sehingga ketika setelah disteril setelah dikastrasi satu bulan dua bulan tiga bulan post kastrasi dia seperti kucing jantan normalnya dia masih pengen kawin karena dalam sirkulasi tubuhnya masih ada hormon testosteron lama-kelamaan gimana? lama-kelamaan drop pelan-kelan sampai mungkin satu tahun dua tahun benar-benar gak pengen kawin lagi apalagi mau kasih pakan banyak sudah gak pengen kawin gerakannya tidak terlalu banyak dia akan jadi sangat gemuk setelah steril tapi ciri khas studi terbaru menyebutkan walau testosteron tidak diproduksi dalam jumlah banyak hanya sedikit kecil saja ternyata testosteron itu juga dibentuk di ginjal dan di tulang dalam jumlah yang sangat kecil untuk maintenance tidak sebanyak seledik yang ada di plastis jadi jawabannya gitu normal tapi lama-kelamaan dia akan drop turun dan sampai benar-benar absen atau gak ada tanda-tanda pengen kawin itu sudah berapa lama 3 bulanan masih 3 bulan lagi masih banyak dalam pembuluh daranya masih banyak masih banyak ini benar-benar pengen tanya kak yang lain tanya simpan ya jawabannya ya Fikri Julian yuk Fikri dulu Fikri yuk Alhamdulillah terkenalkan nama saya Mbak Fikri dari Banyuwangi disini saya izin bertanya dok kan katanya eh bukan katanya kan emang testis itu menerima bukan ovum itu menerima sperma kan hanya satu dok dan itu juga diterima yang lain itu gagal nah untuk kucing itu kan anaknya itu banyak dok 12 itu berarti sperma nya itu ada 12 ada berapa gitu dok oke oke sip sip nangkap nangkap terus Julian kan saya punya sapi sapinya itu masih doro atau istilahnya perawan lah kalau kucing yang multiparah gimana jangan kan kucing babi gimana kucing kan mungkin 3-4-5 anaknya babi 12-18 anaknya gimana itu ya sama tetap satu ovum dibuai oleh satu spermatozoa otomatis ketika ketika ovulasi terjadi berapa banyak ovum yang diopulasikan segantung dari individu spesiesnya sapi normalnya satu yang matang hanya satu ovum yang matang manusia pun juga sama hanya satu yang matang kanjing kucing lebih dari satu yang matang babi lebih dari 10 yang matang otomatis sekali ovulasi ada 10 ovum matang yang yang menunggu menunggu dalam saluran reproduksi petina menunggu pejantan yang datang mana dia itu bukan satu tapi banyak jadi gitu yang anaknya banyak ya ovumnya juga banyak bukan satu gitu terus Julian nah ini keren ini masih muda punya sapi sapinya apa sapi bapaknya oke bapaknya punya sapi tapi nanti ini trigger loh jangan disiasiakan ketika bapaknya punya usaha sapi jangan disiasiakan kamu punya kesempatan untuk belajar siapa tahu nanti kamu jadi jurakan sapi yang berdasarkan medik veteriner sapinya bukan hanya dipelihara saja tapi dijamin kesempatannya oke sapinya tadi kan doro bahasa kerennya perawan bahasa medisnya disebut dengan heifer h-e-i-f-e-r heifer sapi dara atau heifer ini itu pasti usianya satu setengah tahun ke bawah ibaratnya masih belajar kadar testosteronnya sorry kadar estrogennya sudah mulai naik meningkat ditandai dengan dia mulai melenguh-lenguh mulai berteriak-teriak mulai gelisah tanda-tanda dia birahi mulai keluar leleran dari vagina berwarna benih itu tanda-tanda dia mulai birahi biasanya kalau semacam itu sudah siap untuk dikawinkan kok kadang gagal memang betul sapi ketika darah itu dari hormonalnya sudah siap tapi dari salupan reproduksinya belum tentu siap itu itu di ibu atau kawin alami dilakukan inseminasi buatan mungkin kegagalannya ketika saya prediksi bisa salah saya bisa salah tapi prediksi saya sapi darah ketika sudah kamu sampaikan dari tanda-tandanya sudah jelas birahinya jangan ketika birahi itu muncul kamu calling inseminatornya terus inseminatornya mengawinkan pada saat itu juga jangan lebih baik sapi darah itu kamu hari ini tahu si sapimu ini dirahi 18 jam setelahnya kamu baru calling atau satu hari setelahnya kamu baru calling dok atau pak datang saya mau kawinkan sapi tidak apa-apa kawinkan pada saat itu soalnya pada sapi ini unik ovulasi pada sapi ini khusus ovulasi terjadi 18 jam setelah birahi berakhir bisa gagal kenapa mungkin ketika birahi kamu panggil dokter inseminatornya inseminatornya memberikan spermatozoa mengawin suntik spermatozoanya sudah mulai bergerak ini jalan 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 sampai ke ovidak enggak ada ovulasi kenapa karena belum terovulasi baru 18 jam setelah birahinya hilang baru ovulasi terjadi jadi ini pandangan pengetahuan peternak yang sebetulnya simple tapi sulit dirubah peternak masih menganggapnya sapi kuberahi panggil inseminator yang dikawin pada saat itu juga itu ya kegelian oke ya stop ya karena gak berhenti-berhenti nanti sampai bertemu di jam satu ya betul ya praktikum ya oke sampai bertemu di jam satu saya akhiri banyak ya lebihnya jamnya ini saya mohon maaf tadi juga terlambat semoga sedikit informasi embriologi mohon maaf saya berkata-kata jorok tapi jorok yang ilmiah disini sampai bertemu nanti siang di praktikum embriologi selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dok rakil terima kasih dok terima kasih dok izin left dok terima kasih dok terima kasih dok terima kasih dok terima kasih dok